Intro Aplikasi yang bagus? Ya, Google Earth Sekilas kita lihat Sebagian besar dari bumi berwarna biru Ini adalah air Apakah dalam keadaan terbalik Seseorang dapat menelan Dan mencerna makanan? It's menstruasi Apa itu menstruasi? Kembali bersama Mr. Click Duta Rumah Blader Jawa Tengah Sudah siap ya Untuk menyimak video kali ini Sahabat akan belajar tentang Sumber LB Beratulah sepertinya Halo Pak Beratulah sepertinya Ini suaranya agak ini ya Ada suara-suara drone gue Ini udah enggak nih sekarang Suara apa? Loh Loh Kepas ya Kepas semua Kembali ya Masih enggak kedengeran? Masih enggak kedengeran? Masih kedengeran enggak? Sari keduanya Masih keduanya Sari keduanya Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe channel Mr. Click Agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan setilas tentang perkembangan dunia pendidikan Let's go! Terima kasih telah menonton 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 Dan Mr. Klik juga sudah masuk Alhamdulillah Terima kasih saya ucapkan Kepada Ibu DRB dari Bu Sam Siah Selamat malam Ibu Selamat malam Ibu Ya Bu Ika Alhamdulillah Betul sekali kita sudah kedatangan Di Mbok Sam Siah DRB 2017 Dari Provinsi DKI Jakarta Kita mulai saja mungkin ya Bu Widya ya Bu Widya Kita mulai saja mungkin ya Oke silahkan Selamat malam Silahkan Bu Widya dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Yang sudah bergabung pada malam hari ini Untuk mengikuti webinar Membuat blog yang menarik Dan sosialitasi rumah belajar Malam ini kita sudah Sudah kedatangan Darah sumber kita Yaitu Mr. Klik DRB 2016 Dari Provinsi Jawa Tengah Kemudian kita juga kedatangan Pok Sam Siah DRB 2017 Dari Provinsi DKI Jakarta Selamat malam Mr. Klik dan Pok Sam Siah Selamat malam semuanya Oke Bu Widya Hari ini kita kan akan membahas Blog ya Betul sekali Bu Ika Kenapa sih alasannya Kita mengangkat tentang blog Ya karena di masa pandemi ini Kita membutuhkan Kemampuan TIK Untuk sosialisasi Beragam Dari ilmu Kemudian bisa dari Kegiatan sehari-hari Nah disini blog sangat berguna sekali Ketika pandemi ini Bisa digunakan untuk sharing Dalam pembelajaran Guru Siswa Atau orang-orang Pada umumnya Seperti itu Bu Ika Jadi Sangat penting untuk Masa sekarang Apalagi sudah abad 20 ini ya Bu Ika Iya betul Betul Itu sangat penting banget ya Jadi Kalau kita lihat Hari ini kita gak bisa Ketemu langsung dengan orang-orang Tidak bisa share langsung ilmu Tetap muka langsung Dengan teman-teman yang lain Kayak gitu Mungkin salah satu solusinya Adalah vlog ya Betul sekali Bu Ika Oke Nah Mr. Klik Hai Apa kabar? Sudah siap nih ya Kayakannya deg-degan nih Yang kurang senyum deh Yang mana yang kurang senyum nih Betul ya Jadi istilahnya Kita kan disini Ngobrol saja Bagaimana sharing Tentunya Apa saja yang mau ditanyakan Bapak Ibu Atau misalnya Apa saja yang saya alami Yang pengalaman saya Akan saya ceritakan Bapak Ibu Dan tentunya Nanti interaksi Antara peserta Tentunya Kita inginkan ya Istilahnya Tidak hanya istilahnya Berkomen Tapi saya akan Melakukan istilahnya Kayak seperti survey Jadi Bapak Ibu Siapkan selain siap Ini kan liatnya Pakai laptop nih Siapkan HP-nya deh Nanti ikut Aplikasi Dan bagaimana Itu vote Nanti kita akan lihat Sebenarnya Secara realistis Itu bagaimana sih Membuat vlog Jadi langsung praktek ya Mr. Click ya Siap Oke keren Siap Pakai vlog ya Bu Ika Apa? Mr. Click nih Ahli dalam membuat Vlog Udah pakarnya nih Jam terbangnya udah tinggi Pak Bu Bedia Jadi kita sangat beruntung Bisa mengundang Mr. Click Di acara hari ini Karena Tidak sembarang orang Bisa mengundang ya Mr. Click ya Oke Bagaimana kalau kita mulai saja Ya Bu Ida ya Kita persilahkan Waktu dan tempat Untuk Mr. Click Silahkan Mr. Click Perkenalkan dulu dulu ya Baik 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 Oke Selamat malam Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Tentunya Sehat-sehat semua ya Semoga sehat-sehat semua Karena pada masa Seperti Tidak ada doa lain Selain kita memiliki kesehatan Dan tentunya Selain Dalam keadaan seperti ini Kita tetap akan Mencoba untuk meningkatkan Kompetensi Bapak Ibu Walaupun Banyak pelatihan-pelatihan saja Yang sudah di Tentunya Hanya diadakan secara daring Dan ini kesempatan yang Sangat Terima kasih saya kepada Dua rekan saya ini Sahabat rumah belajar Dari DKI dan Jabar Jauh-jauh ya Ini Ini kalau di Lumayan jauh Kalau misalnya Mengundang harus pesawat dulu Dari Betul Betul Sulit Sulit Tapi ternyata Kita mempunyai kompetensi Yang otomatis Bapak Ibu sekalian Baik perkenalkan Bapak Ibu Saya Kelian Pradana Duta Rumah Belajar Jawa Tengah Tahun 2019 Dan tentunya Di sini saya juga Seorang guru Saya mengajar di sebuah SMP Betulnya Rekan saya ini Mengajar Sama guru IPA Dan yang kita bahas Bukan Kali ini Yang kita bahas Selain ranah IPA Dan tentunya Nanti akan sangat Menarik Jadi Tidak hanya ranah Tertentu saja Yang kita bahas Tapi ternyata Menambah Ilmu Atau menambah Kompetensi Di bidang lain Itu bisa mendukung Kita dalam Pembelajaran tentunya Bapak Ibu Dan nantinya Saya akan menjelaskan Vlog Yang kebetulan Itu menjadi Salah satu Tugas Jalan tatap muka saja Yang disiapkan adalah Vlog Nah di sini Saya akan Membagikan Pengalaman Bagaimana saya Bagaimana saya Membuat vlog Mungkin Bapak Ibu Nanti sudah Perlihatkan Atau misalnya Yang masih penasaran Sebenarnya video-video saya Seperti apa Bapak Ibu Bisa Cek di Youtube saya Lihat saja Di situ Mr. Click Paling atas Yang foto warna Keren Gampang dicari Ya Mr. Click Tulis saja Klien Pradana Di situ Sudah muncul Channelnya Baik Bapak Ibu Kelihatannya mungkin Sudah tidak sabar Saya akan Masuk ikan saja Saya akan Bagikan Screen Bapak Ibu Nah Di sini Saya Saya inginkan Bapak Ibu Masuk ke Halaman Slido.com Masuk ke Halaman Slido.com Jadi Bapak Ibu Masuk ke Halaman Slido.com Dan di sini Silahkan Bapak Ibu Untuk Masukkan Kodenya Adalah vlog Silahkan Bapak Ibu Masuk dulu Ke Slido.com Baru saya Nanti akan Jelaskan Berbagai Panjang Lebar Tentunya Panjang Lebar Mata Saya Jelaskan Nanti Silahkan Bapak Ibu Masuk dulu Ke Slido.com Oke Oke sebentar Pak Lek ya Kita tunggu ya Sambil Kita tunggu Sambil Saya menjelaskan Jadi gini Bapak Ibu Sebuah vlog Ini Merupakan Sebuah Kari Tidak Berbeda Dengan Foto Jadi foto Dan videografi Alirannya Sama Kalau orang Bilang Ini foto Sama video Berbeda Tapi menurut saya Aliran Sebuah Fotografi Sama Videografi Itu adalah Sama Hanya Sajian Yang Berbeda Begini Kalau kita Melihat Sebuah Foto Itu adalah Satu Gambar Yang Akan Menceritakan Segalanya Tapi Beda Dengan Video Itu Kita Hanya Menang Di situ Kita Dalam Satu Frame Dan Kita Harus Pintar Pintar Menyajikan Frame Frame Berisi Tentunya Tentang Kegiatan Tapi Ada Salah Satu Kucinya Dalam Pembuatan Video Itu Yang Sama Adalah Cahaya Ketika Kita Punya Cahaya Yang Bagus Foto Atau Hasil Video Kita Pasti Bagus Itu Beda Itu Bedanya Tadi Satu Sin Yang Ini Banyak Atau Banyak Lengkapan Gambar Kalau Pesananya Sama Sama Lengkapan Cahaya Jadi Ini Tidak Jauh Dengan Ipa Sebenarnya Nah Kalau Banyak Ngatakan Bahwa Fotografi Atau Fotografi Berbeda Aliran Sebenarnya Keduanya Sama 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 Aliran Menangkap Cahaya Nah Untuk Membuat Sebuah Video Apabila Cahaya Itu Pasti Tidak Baik Hasilnya Cahaya Sadar Kalau Ada Cahaya Berarti Hasil Videonya Pasti Akan Baik Yang Bapak Ibu Bisa Nanti Akan Istilahnya Mengemas Buah Karya Dengan Hanya Memanfaatkan Cahaya Kalau Cahaya Bagus Karyanya Pas Oke Oke Ini ya Bapak Ibu Sudah Masuk Kedalam Slido .com Silahkan Bapak Ibu Disitu Ada Sebuah Polling Menurut Apa Sebuah Ibu Suka Vlog Yang Terkonsep Atau Lebih Suka Vlog Yang Alami Lebih Suka Vlog Terkonsep Atau Lebih Suka Vlog Yang Alami Silahkan Can Bapak Ibu Lebih Suka Vlog Yang Terkonsep Atau Lebih Suka Vlog Yang Alami sudah dua partisipan kita masuk dulu lagi sambil saya menjelaskan kenapa pertama yang harus kita tahu itu adalah memilih konsep video skenario ataupun yang alami silahkan Bapak Ibu ini sambil kita mendengarkan penjelasan tentunya Bapak Ibu silahkan untuk ikut berpartisipasi kalau skenario tulis dong di slido.com kodenya vlog slido.com bisa dibantu untuk untuk Wika ataupun Widya pastikan di kolom komentar slido.com saya juga akan praktekan Bapak Ibu cukup putih slido.com kalau sudah event enter event kodenya saja di sini vlog pilih nah otomatis Bapak Ibu disini akan ada polling yang perlu Bapak Ibu jawab disitu menurut Bapak Ibu itu lebih suka yang terkonsep atau apa nanti akan saya jawab jelaskan plus minusnya saya akan jelaskan plus minusnya sebenarnya kita seharusnya itu bikin vlog yang terkonsep atau yang alami saya milih yang alami gambar orang wah 50-50 kita akan tunggu lagi oke sambil kita tunggu saya akan jelaskan begini jadi ada plus minusnya ketika kita membuat sebuah vlog yang skenario atau alami jadi vlog yang skenario biasanya bila kita mengikutkan atau berpartisipasi dengan siswa yang skenario itu akan membuat sedikit kaku kalau perhatikan itu sedikit kaku kenapa sedikit kaku karena anak itu kalau adian dia akan menjadi pendiam padahal tadinya adalah anak itu pasti kalau ada kasus atau misalnya ada proyek tapi dengan adanya kamera beberapa pengalaman saya membuat dengan anak-anak ini menjadi jadi skenario ini memang benar-benar skenario ini adalah skenario saja kuncinya tapi kealamiah anak-anak ini yang penting dalam nanti pembuatan video nah setelah ini saya akan coba saya akan coba tampilkan saya akan coba tampilkan satu video yang saya buat sama anak-anak ini ada kuncinya jadi intinya Bapak Ibu rencanakan story atau kuncinya saja tetapi cerita yang disampaikan itu diusahakan tetap disampaikan nah saya akan menambahkan satu video karya saya disini adalah ini sekolah saya di Bung Bung strategi yang tepat untuk mengajar anak di era digital proses pembelajaran yang variatif dengan data yang akurat dan eksplorasi yang mendalam menjadi sebuah kunci dalam kegiatan belajar-mengajar tahap evaluasi menjadi sebuah tolak ukur dalam keberhasilan pembelajaran namun tahap ini sering berubah menjadi sebuah tekanan digitalisasi menawarkan berbagai macam sumber belajar dan teknik evaluasi yang membangun sebuah keceriaan sebagai guru kita cukup membuat alur dan mereka akan menemukan cara belajar mereka sendiri dengan sumber hati itu mereka akan mencapai titik yang mereka harapkan oke itu adalah salah satu contoh vlog yang saya buat dengan istilahnya pesan utamanya adalah menyampaikan bahwa kondisi pembelajaran saat ini sangat berbeda dengan kondisi pembelajaran tapi yang saya tampilkan adalah kondisi-kondisi anak secara aktif jadi proses vlog konsep itu pasti terkonsep tapi kondisi alamnya anak itu sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah vlog nanti Bapak Ibu misalnya membuat nah ini salah satu bisa jadi mereferensi bagaimana cara membuat vlog secara konsepnya kalau tekniknya macam-macam nah sekarang yang penting lagi oke dari sini berarti banyak yang dari 56% itu konsep 44% itu alami baik tidak akan cek nah yang saya tanyakan ke Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu membuat sebuah video membuat sebuah video Bapak Ibu menggunakan smartphone atau kamera membuat sebuah lebih sering menggunakan HP atau lebih sering menggunakan kiri terlebih terlebih kalau misalnya kita itu tidak semua hasil kamera itu akan lebih bagus dibanding smartphone makanya perlu diketahui bahwa keahlian pakai kamera itu perlu dikuasai smartphone itu HP otomatis sudah bagus oh nih tadi kelihatannya ada yang smartphone sudah berpindah pakai semua tadi ada satu yang merolong ya betul ada satu tadi mister kelihatannya pembicaranya oke Bapak Ibu ketika pakai smartphone itu ada satu kunci yang yang bisa menjadikan bahwa hasil menggunakan smartphone itu akan bagus satu itu resolusinya harus maksimal misalnya resolusinya full HD setting setting kamera itu harus setting full HD kedua tentunya image stabilisernya harus jalan jadi kalau misalnya ada getaran dan lain-lain itu bisa terreduksi ataupun misalnya harus Bapak Ibu menggunakan satu alat yang namanya stabilisernya itu bisa sangat nah bonus nih Bapak Ibu saya info aplikasi yang memiliki fokusnya itu kalau misalnya Bapak Ibu melihat sebuah video HP pasti akan ada sedikit fokusnya berubah-ubah seperti ada perubahan-perubahan fokus yang tentunya disitu sangat ada salah satu aplikasi Bapak Ibu boleh kalau biasanya Bapak Ibu menggunakan aplikasi perekaman menggunakan kamera silahkan dipulis aplikasi namanya adalah open di open kamera itu fokusnya bisa terkunci jadi kita cukup pencet satu titik nah fokusnya itu akan sangat membantu disitu itu salah satu kunci ketika Bapak Ibu menggunakan smartphone adalah fokusnya terkunci dan pengambilan gambarnya itu tidak begitu macam-macam kalau Bapak Ibu lihat skill saya tadi gambarnya hanya sebentar-sebentar istilahnya short simple short simple kita ambil vlog itu hanya potongan-potongan ada 2 3 detik 4 detik baru ganti sini saya itu belajar kamera dengan lain sendiri salah satu yang saya pelajari dari Darwish Dedy yang membuat saya piding buat video itu Darwish Dedy itu mengatakan bahwa di Indonesia kadang-kadang orang sering berpikir bahwa karya amatira itu selalu lebih jelek dibanding profesional ketiga tidak menurut saya tidak menurut Darwish tentu tentu tidak juga karena membuat sebuah video itu adalah mood kita bagaimana kita pintar-pintarnya jadi kuncinya yang satu adalah cahayanya cukup kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan perekaman menggunakan cukup dan menggunakan aplikasinya itu baru aplikasi opening itu fokusnya bisa di saya bisa dikunci itu pembentangan yang ketiga ini menurut Bapak Ibu mana yang lebih penting prioritas mana pengambilan gambarnya yang bagus atau editingnya bisa atau pengambilan gambarnya biasa saja tapi editingnya yang bagus menurut ketika ketika tadi kita di awal sudah mengenal bahwa penting terkonsep tapi harus alami yang kedua bagaimana menggunakan smartphone atau memaksimalkan smartphone sekarang kita harus tahu membuat blog itu intinya mengambil gambarnya atau editing 71% memilih pengambilan gambarnya yang penting dibanding editing 71% sekarang 75% 25% itu yang editingnya begini kadang ketika setelah syuting itu ya ketika syuting kan saya menjelaskan figurnya tentunya saya yang tekan kamera pernah saya mengalami bahwa hanya titip saja orang untuk mengambil gambar dan disitu sangat kacau pengambilan gambarnya kacau mau di edit pun susah edit pun susah jadi dari pengalaman itu ternyata kita harus tahu bahwa pengambilan gambar itu lebih utama dibanding di edit sekarang itu salah kata yang penting dia adalah belakang itu jadi saat mengambil vlog atau misalnya kita buat vlog karena kita kan guru nih dan artis guru itu kan ketika kontennya mau dilihat kan kontennya harus berbeda dengan artis artis kontennya gak bagus banyak yang lihat yang tinggal ngomong terserah dia gak lihat dengan guru kalau sebagai guru yang membuat video di pendidikan kita buat konten yang bagus ini jadi yang paling penting pengambilan gambar di bagian jadi Bapak Ibu menghapuskan waktu mengambil gambar itu harus harus fokus sekali pengambilan gambarnya geser ke kiri atau geser ke kanan geser ke atas cepat dikurangi untuk zoom zoom out itu itu salah satu teknik yang dikurangi misalnya zoom supaya debat dikurangi kalau misalnya mau ngezoom ya yang harus maju jangan pakai zoom yang dikitar itu masalah nah itu menjadi bagian-bagian karena mungkin waktunya cukup tingkat bagi Bapak Ibu saya inginkan silahkan Bapak Ibu bertanya tentang kalau itu bagian mana kalau dari sini kita dari polling cukup Bapak Ibu mungkin merasakan pengalamannya ini itu ini itu dari polling itu Bapak Ibu yang sudah selainnya sudah mencoba dan menjawab pollingnya nah itu tips dari saya ingin ya Bapak Ibu sekali lagi bahwa geografi itu ada bagaimana menangkap cahaya sampai cahayanya kurang nah hasilnya bagus agar kita bagus cahayanya harus bagus yang kedua kita harus membuat sebuah story atau pesan kuncinya yang akan kita ceritakan sampaikan walaupun dalam ada kegiatan yang alami itu akan lebih bagus nah yang selanjutnya itu smartphone dan kamera tentunya Bapak Ibu dengan apapun itu alatnya entah itu smartphone atau kamera itu perlu sekali untuk pelajari bagaimana menghasilkan kembali paling bagus nah ini yang terakhir penggilan kembali editing saya tekankan bahwa yang paling penting adalah bukan editing editing belakang kalau penggilan gambar bagus pasti hasilnya bagus baik itu cukup yang saya sampaikan ke Bapak Ibu terima kasih juga sudah mengisi polling sudah mengisi pollingnya oke nah yang mau bertanya silahkan yang mau bertanya mungkin di kolom komentar atau langsung resen supaya lebih seru sebenarnya harus langsung ini harus langsung apa namanya harus langsung menyampaikannya yang langsung seperti itu dan kita akan membahas tentang yang tadi itu adalah tentang vlog yang saya alami seperti itu mungkin itu cukup Ibu Ika dan Ibu Widya mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh silahkan terima kasih Mr. Click Ika Alhamdulillah untuk sesi sharing dengan Mr. Clicknya semoga bermanfaat ya Bapak Ibu disini pasti kita banyak mendapatkan manfaat jadi teknik pengambilan gambar itu sangat penting ya Mr. pun diberikan dengan edit jadi pengambilan gambarnya dulu bagaimana untuk Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada Mr. Click mengenai bagaimana membuat vlog yang menarik kelihatannya ada yang rest oh iya silahkan Ibu Rati oke sebelum sambil menunggu yang bertanya mungkin ya Mr. Click boleh saya pengalaman membuat video dan memang pas awal-awal itu berat banget Mr. Click jadi untuk editing itu hampir bisa dua hari memang begitu ya kalau pas awal-awal ya gimana gimana sih caranya supaya kita editingnya jadi lebih cepat gitu tidak memakan waktu kayak gitu oke itu yang membedakan itu yang membedakan ketika kita produksi foto sama video kalau foto kan selesai satu tinggal upload selesai ya tapi kalau video itu kan yang ribet adalah paskan waktu ambilnya aja pengambilan editing itu harus betul masih ada kegiatan editing waktu pengambilan gambarnya dan yang utama masih ada tindakan editing makanya editing itu akan lebih mudah ketika satu sudah terkonsep dua itu pengambilan gambarnya betul dan baik terus kalau waktu editing yang kita tinggal taruh-taruh beberapa yang tidak begitu banyak inilah kalau misalnya kita bikin vlog itu jangan terlalu banyak efek kalau bikin vlog ya beda kalau misalnya kita buatnya video pembelajaran kalau video pembelajaran tentunya kita butuh teks kita butuh gambar tapi kalau vlog se-minimalis efek-efek transisinya pun biasa-biasa saja yang kita tampilkan adalah scene-scene-nya dari kegiatan yang akan disampaikan itu akan lebih penting dengan editing kalau kita lihat biasanya kalau saya lihat dari rekan-rekan itu sudah scene-nya ini masih transisinya yang ada yang ada 3D atau macam-macam misalnya kalau untuk untuk vlog itu mending pakai fit atau penning fit itu hanya dari kegelap yang halus transisi yang halus yang macam-macam itu itu iya sih betul-betul jadi kadang suka lama di pemilihan efeknya lihat kalau vlog itu lebih baik pakai efek yang ringan ya kayak dia kayak gitu penning oke nah ini pengalaman juga di sekolah kadang-kadang beberapa guru merasa tidak pede gitu untuk muncul di kamera apakah Mr. Klik juga mengalami itu sebelum tampil kira-kira apa sih sarannya biar tetap pede gitu ketika muncul di layar kayak gitu jadi pengalaman untuk di kamera itu tentu seorang guru kan tidak terbiasa jadi kalau guru yang ditawarinya mau ngajar berapa jam 10 jam 11 jam 12 jam kita masuk kelas tidak masalah gitu loh kita ngomong apa saja di kelas itu kan tidak masalah coba kita ngomong 10 menit di depan kamera apa yang terjadi itu pasti pasti akan menjadi bergerogit kita ngomong apa tahu-tahu setelah take itu hasilnya kurang maksimal yang istilahnya mimik mukanya itu cocok kelihatannya ini pemikir banget padahal kita hanya menyampaikan sesuatu yang fun makanya dari situ sering-seringlah rekaman sendiri sering-sering rekaman walaupun tetangga kita seperti saya misalnya tetangga kita sebelah-sebelah rumah itu tiap malam misalnya denger orang ngomong sendiri seperti ini ini gila atau gimana itu akan jadi salah satu pengalaman yang menarik tapi akan menjadikan kita di depan kamera itu lebih bagus lebih luas lebih luas seperti ini berarti latihan ya sering-sering aja berarti ya wika wika dan Mr. Klik di kolom chat ada yang bertanya dari Bapak Egy Graha Mr. Klik mau nanya kalau software editing video untuk laptop yang pas-pasan speknya itu recommended-nya apa ya terima kasih silahkan dijawab Mr. Klik Pak siapa Bu? Pak Egy Graha Pak Egy Graha baik ini Pak jadi untuk spek itu masing-masing ada beberapa yang saya sarankan mulai dari smartphone aja mulai dari smartphone jadi kalau misalnya rekan-rekan penasaran smartphone itu sebenarnya aplikasinya apa smartphone itu paling menurut saya paling sekarang lengkap dan mudah dapatkan itu kine master kine master itu masih favor di smartphone yang kedua untuk untuk PC atau misalnya laptop yang paling ringan itu adalah yang saya rekomendasikan adalah kine murah kalau Bapak Ibu punya laptop yang lebih lebih lagi misalnya RAM-nya 4GB sudah 6GB dan sudah cukup bisa Bapak Ibu install Camtasia Camtasia yang 2019 itu powerful banget untuk buat video kebelajaran karena efeknya sama seperti after effect untuk animasi jadi yang paling ringan itu film orang kalau yang cukup untuk yang cukup itu bisa Camtasia kalau misalnya lebih lagi bisa belajar Premiere Pro itu 3GB yang saya rekomendasikan kalau HP atau kine master film warah Camtasia 2019 dan Premiere Pro seperti itu bisa Bapak Ibu pilih untuk editing ya terima kasih Mr. Click untuk jawabannya semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Egy Graha itu jadi kalau menggunakan HP menggunakan kinemaster sedangkan kalau untuk PC atau laptop bisa menggunakan Camtasia atau Filmora Camtasia yang 2019 oke mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu bisa melalui kolom chat atau raise hand ya Bu Ika sambil isi absen mungkin ya sudah terhadir silakan untuk link absensi sudah di-share melalui kolom chat ya Bapak Ibu oke Mr. Click baik saya kira awalnya saya kira Filmora itu lebih berat dibandingkan Camtasia ternyata tidak ya lebih berat serinya juga sih sebenarnya serinya juga oh serinya ya serinya juga kalau Filmora yang misalnya Filmora versi rendah dengan Camtasia versi rendah itu lebih rekomendasi yang Oras karena Camtasia juga ada Camtasia di-share untuk mendapatkan aplikasinya ya sebenarnya Filmora itu bisa dilihat dan infeknya lebih bagus ya kalau Filmora ya keren-keren ya kalau untuk untuk vlog ya tapi kalau untuk pembelajaran agak sedikit repot kalau untuk vlog itu saya rekomendasikan untuk Filmora tapi video pembelajaran saya rekomendasikan untuk pengalaman pengalaman banyak ya oke oke satu lagi Ibu masukkan ke rekan-rekan masukan yang kadang rekan-rekan pembelajaran itu agak lupa cuma sekarang misalnya Bapak-Ibu perhatikan perhatikan ini layar yang tampil dari saya ini ini lighting-nya pun sebenarnya saya setting kalau Bapak-Ibu perhatikan karena lighting itu sangat menentukan walaupun kameranya biasa-biasa saja ketika lighting-nya pas itu di tempat saya ini saya menggunakan dua lampu untuk untuk menampil kegagaman kebetulan saya menyampaikan sebuah vlog jadi webcam saya coba untuk bagi memberikan efek nah ini adalah hasilnya ketika dibuat video pasti ini akan menghasilkan warna yang bagus gitu dengan pecahayaan yang bagus itu juga di demikian lupa jadi memang kebetulan saya harus menyampaikan tentang vlog nah ini tuh settingan satu softbox kalau Bapak-Ibu perhatikan satu softbox menghadap ke atas gitu agar tidak begitu over kayak make up aja begitu over pengalaman make up ya enggak ya enggak pakai make up jadi cukup pakai lampu saja cukup pakai lampu satu dari depan satu dari atas itu hasilnya ya seperti ini Bapak-Ibu yang Bapak-Ibu lihat itu misalnya dibuat sebuah video pembelajaran saya kira cukup tidak perlu editing yang begitu dalam sore kam selesai tambahkan teks oke emang ternyata mister ini cahayanya kayaknya merata banget jadi ternyata salah satunya dikatasin ya ya betul arahnya bukan ke arah kita semua kalau ke arah kita nanti jadinya terlalu keras silau juga oke terima kasih mister ini sangat membantu sekali bagi kami-kami yang masih apa ya belum terlalu aware tentang hal-hal tersebut oke baik mungkin itu saja kalau tidak ada pertanyaan ya oke terima kasih mister klik atas ilmunya nah seperti yang kita sudah ketahui bahwa mister klik ini juga merupakan duta rumah belajar dari Jawa Tengah tahun 2019 ya mister klik ya oke gimana pengalamannya sebagai duta rumah belajar nih kayaknya langsung level up gitu ya jadi istilahnya gini lah kalau di IPA itu kan ada resonanti namanya ketika frekuensinya sama ketika frekuensi sama itu pasti kita akan terikut ke arus yang yang sama ketika di sekeliling kita itu ahli-ahli kita akan ikut belajar dari rekan-rekan kita dan disitu kita dituntut untuk memiliki frekuensi yang sama pakai prinsip resonansi aja mantap jadi kita mulai menggerakkan cari-cari yang mau apa ya barengan gitu ya biar sama-sama bergerak oke terima kasih nah terkait rumah belajar teman saya Bu Widya nih mau sharing bagaimana sih mister klik bisa jadi duta rumah belajar terus apa sih duta rumah belajar itu Mangga Bu Widya silahkan di persilakan ya terima kasih Bu Ika dan mister klik yang sudah berbagi mengenai membuat vlog yang menarik ya Bapak Ibu dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bang Dias duta rumah belajar 2019 dari provinsi DKI Jakarta yang sudah hadir disini ternyata dari hasil vlog yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Melik kita sebagai guru Bapak Ibu hasil-hasil vlog tersebut bisa kita share ke anak-anak sebagai media pembelajaran dan ini bisa kita upload selain ke YouTube disini juga ada satu website yang dibuat oleh KEMDIKBUD secara gratis bisa kita gunakan dengan cuma-cuma nah apa itu saya akan memaparkannya ya izin dengan saya untuk share screen untuk sesi kali ini saya akan memaparkan mengenai sosialisasi rumah belajar nah ini biodata singkat kita langsung saja ya nah apa itu portal rumah belajar nah disini pastinya Bapak Ibu sudah pernah mendengar rumah belajar itu nah sekarang saya akan lebih mengenali lagi dan bagi yang belum tahu ini bisa sambil mengenal apa itu portal rumah belajar jadi portal rumah belajar disini menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas kemudian disini rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri tentunya yang dapat dimanfaatkan oleh siswa oleh siswa maupun guru di berbagai jenjang dari paut SD SMP maupun SMA atau SMK dengan menggunakan rumah belajar kita dapat belajar dimana saja apa saja dengan siapa saja tentunya ini sangat bermanfaat sekali dengan kondisi kita yang masih PJJ atau belajar secara daring seluruh konten yang ada di rumah belajar ini dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis di dalam rumah belajar itu ada apa saja portal rumah belajar disini dibagi menjadi dua ada fitur utama serta fitur pendukung untuk fitur utama disini ada empat sumber belajar laboratorium maya kelas maya dan bank soal nah sekarang kita akan fokus mengenai bahas tentang fitur fitur utama pada rumah belajar sumber belajar apa itu sumber belajar jadi fitur sumber belajar ini adalah fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum nah materi ajar ini disajikan secara perspektur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar video animasi simulasi evaluasi dan permainan kemudian fitur yang kedua adalah laboratorium maya nah fitur simulasi ini adalah fitur simulasi praktikum laboratorium jadi biasanya untuk guru IPA sama matematika kalau lagi kondisi belajar di rumah masing-masing siswa kita kan bingung aduh mau praktikum gimana ya kan gak mungkin untuk datang ke lab ternyata di laboratorium maya ini tersedia untuk anak-anak dapat melakukan praktikum secara virtual yang disajikan secara interaktif dan menarik serta dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum kemudian fitur yang ketiga yaitu kelas maya nah kelas maya ini adalah sebuah LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa nah dengan fitur ini guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan dimana saja kemudian fitur yang keempat adalah bank soal nah fitur ini berisi kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar jadi tersedia juga berbagai akses seperti soal latihan ulangan dan ujian nah disini kita bisa mengaksesnya di alamat websitenya belajar ya itu adalah mengenai fitur utama pada rumah belajar nah sekarang kita akan membuka websitenya itu seperti apa ya Bapak Ibu sebentar nah ini terlihat ya screen sharingnya Bu Ika nah ini terlihat Bu tinggal klik aja belajar .cambiclut .go.id .go.id kemudian nah disini nanti akan muncul kita scroll ke bawah lalu ada fitur utama ada kelas maya sumber belajar laboratorio maya dan bangsoal nah kita coba yang sumber belajar ada isinya apa aja ternyata di sumber belajar ini ada dua jenis yaitu ada video dan ada web media interaktif nah disini kita tinggal bisa searching kita mau nyari apa lalu kontennya untuk kelas berapa pelajaran apa ini semua tersedia misalkan kita nyari tentang fotosintesis kita tinggal pilih mau konten atau web konten itu berarti nanti isinya video pembelajaran nah ini tinggal pilih mau semua jenjang atau SMP SMA kelasnya kelas berapa nah nantinya akan muncul video-video yang sudah di upload oleh guru-guru yang tersebar di semua provinsi se-Indonesia ya ibu bapak nah kita juga bisa untuk daftar ke sumber belajar ini sehingga kita bisa berperan aktif untuk berada di website rumah belajar ini nah ini tinggal di klik nanti videonya muncul nah ini jenjangan depan SD seperti itu lalu kalau untuk konten webnya nah ini ada beberapa MPI multimedia interaktif pembelajaran nah ini tinggal dilihat ada pendahuluannya apa indikator pembelajarannya lalu materinya struktur chloroplast fotosistem nah ini disini juga ada latihan jadi anak-anak tinggal melihat atau belajar dari sini itu mengenai fitur sumber belajar nah sekarang kita ke fitur yang kedua yaitu mengenai leg maya laboratorio maya nah ini adalah untuk guru-guru IPA khususnya yang membutuhkan praktikum nah ini kita tinggal search aja misalkan mau praktikum tentang masih sama ya fotosintesis misalkan nah ini ada berbagai jenis praktikum ini kita pilih yang SMP nah tinggal di klik lakukan percobaan nah ini bisa dilihat selanjutnya amati bagian daun nah ini tinggal di klik klik lalu ada penjelasan di samping-sampingnya itu mengenai laboratorio maya kemudian kemudian kita masuk ke kelas maya nah kalau kelas maya ini kan bentuknya LMS kalau kita biasanya kalau pas daring itu awal-awal PGJ menggunakan Google Classroom nah jadi kelas maya ini seperti Google Classroom jadi nanti kita bisa buka kelas ya Bapak Ibu untuk anak-anak kita dan kita mengajar di dalam kelas yang sudah kita buka nah ini ada berbagai kelas ada kelas 2 BSD yang 1 Kayu Ambon nah ini ada kelas 9 SMP nah ini kita bisa sekreatif mungkin untuk membuat kelas ini kita tinggal bisa daftar lalu kemudian login lalu fitur berikutnya yaitu bank soal nah ini banyak sekali tersedia tersedia soal-soal dari sekolah dasar sekolah menengah pertama sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa misalnya kita klik yang SMP nah ini tinggal di klik evaluasi umum ini ada nama evaluasinya durasi dan dibuat oleh siapanya nah ini tinggal dibuka soalnya seperti ini tampilannya tinggal di klik jawabannya apa nanti next klik lagi seperti itu jadi sangat memudahkan kita bagi guru-guru dalam prakteknya ketika masa PJJ ini ya Bapak Ibu jadi sangat interaktif sekali untuk portal rumah belajar dan bahkan untuk vlog-vlog yang tadi sudah dibahas oleh Mr. Click dengan cara membuat vlog yang sederhana dan menarik tentunya ini bisa kita upload ya Ibu Ika ke dalam rumah belajar ini jadi memudahkan anak-anak untuk melihat hasil vlog-vlog pembelajaran kita mungkin itu mengenai fitur utama rumah belajar nah sekarang Bu Ika selanjutnya ada fitur pendukungnya itu apa saja ya Bu Ika ya ada tenang sabar tapi ini Bu Widya kayaknya ada yang sedikit penasaran ingin ditunjukkan ada nggak sih materi untuk seni budaya katanya dari Bu Tumpuk Utami oh seni budaya ya coba ada jadi memang tidak hanya IPA ya disini juga banyak mata pelajaran pelajaran yang lainnya dan mungkin di masa sekarang ini kan kita harus inovatif ya mencari apa konten-konten yang bagus nah rumah belajar itu bisa dijadikan salah satu tempat untuk mencari konten atau mencari inspirasi oke sudah Bu Widya selamat baik ya untuk seni budaya juga ada disini semua pelajaran ya Bu Ika mulai di share screen ya lupa kayaknya ya bahasa Jawa ada nggak soalnya susah wah ini sangat lokal banget ya maksudnya kita tinggal klik aja ini untuk teknik melukis ya lalu karya seni rupa mengenal seni tari tradisional juga ada pokoknya komplit ya Bu Ika untuk portal rumah belajar ini karena semua ini adalah hasil karya dari guru-guru yang ada di Indonesia dan gratis ya Bapak Ibu ya dan untuk masuk ke apa rumah belajar juga gampang ya dan videonya juga sudah terverifikasi jadi tidak sembarangan video bisa masuk ke rumah belajar karena ada tim pengajinya Bapak Ibu jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti mau mengambil video dari rumah belajar itu sudah terverifikasi jadi untuk masuk memasukkan video ke sana tuh berapa tahap baru bisa show up di rumah belajar kayak gitu nah ini ada pertanyaan Bu Widya ada yang tertarik dengan laboratorium Maya katanya dari Pak Tata ini guru IPA dari SMP Alpha Centauri Apakah laboratorium Maya yang ada di rumah belajar bisa di download atau disimpan aplikasi apa yang harus di install di gadget atau di PC untuk menjalankan lab Maya ini untuk lab Maya bisa di download Bapak ya ini bisa di download tapi kita sebagai guru harus daftar terlebih dahulu jadi daftar dulu ke lab Mayanya kemudian login kalau sudah login nanti bisa di download bahkan LKS nya juga bisa di download untuk anak-anak praktikum secara virtual oke tambahan juga ya jadi nanti kalau misalkan kalau misalkan Pak Tata belum login nih belum daftar itu masih bisa di cek jadi bisnis masih bisa nyoba masih bisa apa ya mengedit kayak gitu dicobain aja dan sepertinya kalau tidak menginstall pun tidak apa-apa karena ini basisnya apa ya web ya website ya jadi asal ada koneksi itu masih bisa dibuka mirip-mirip dengan pet Colorado kayak gitu Pak Tata jadi insya Allah ini sangat interaktif apalagi sekarang lagi pandemi ya kita tidak bisa praktikum barengan dengan anak-anak labnya gak ada gitu alat bahan gak ada berarti cocok banget nih pakai lab Maya kayak gitu iya betul sekali kebetulan saya sama Bu Ika dan Pak Klik ini guru IPA Bapak Ibu akan terbantu sekali dengan adanya lab Maya ini ya Bu Ika iya jadi boleh dicoba saja Pak Tata tidak usah install masih bisa iya bisa langsung explore tinggal klik belajar.camdikbud.go.id oke mantap jadi keren ya banyak sekali fiturnya oke terima kasih Bu Widya ini mengingat waktu juga sudah mulai mau apa ya sudah mulai mau malam kita lanjut saja sepertinya ya Bu Widya ya ya silahkan Bu Ika oke sebentar ya sambil menunggu Bu Ika persiapan bagi Bapak Ibu yang belum isi absen silahkan isi absennya ada linknya di kolom chat ya Bapak Ibu sebentar ya Bu Widya seperti ini ya tidak apa-apa ya jadi bisa langsung explore bagi yang belum tahu mengenai rumah belajar bisa langsung buka ya Bu Ika kalau yang sudah tahu bisa lebih mendalaminya karena ini saya juga merasa sangat terbantu dengan adanya portal rumah belajar ini terutama di masa pandemi ini ya Bu Ika ya silahkan Bu Ika sudah siap siap oke tadi Mr. Click sudah bahas tentang vlog nah tadi saya lihat ternyata banyak sekali dari Bapak Ibu semua yang lebih suka dengan vlog yang terkonsep artinya berarti kita harus punya apa ya kontennya rencananya seperti apa kayak gitu nah disini saya memberikan alternatif bagaimana sih supaya kita bisa membuat vlog pembelajaran yang terkonsep nah untuk itu kita bisa pakai fitur-fitur yang ada di rumah belajar tapi fitur pendukungnya pendukung oke kita lihat ya fitur pendukungnya oke sebentar nah untuk fitur pendukungnya ini ada banyak sekali ada peta budaya BSE yang sudah kita kenal banget dari dulu terus ada jelajah luar angkasa ada karya bahasa dan sastra pengembangan keprofesian guru dan edu game nah supaya Bapak Ibu nanti bisa mengeksplore sendiri saya hanya akan mengeksplore beberapa fitur yang sangat berkaitan dengan vlog kita hari ini nah apa yang kita butuhkan hari ini adalah ini konten ketika kita ingin membuat konten berarti kita kan pilihannya apakah mau konten pembelajaran atau tentang konten perjalanan atau keseharian kita nah kalau kita ingin membuat konten pembelajaran otomatis kita perlu apa ide materi ya selain ide materi mungkin juga kita perlu model pembelajaran apa nih yang cocok untuk kita vlog atau kita share ke dunia maya kayak gitu nah untuk mencari ide materi kita bisa menggunakan fitur pendukung buku sekolah kronik kenapa karena mungkin bisa saja kita kekurangan ide kekurangan materi atau konten nah kita bisa buka-buka di BSE materinya apa saja terus yang harus dijelaskan apa saja kita share dari situ kita cari dari situ terus yang kedua adalah Edugame nah ini adalah fitur terbaru dari rumah belajar jadi ini sangat menarik sampai anak saya pun ketika melihat Edugame ini jadi ingin nyoba dan ini tidak sembarangan game jadi ada pendidikannya nanti kita lihat ya seperti apa Edugame ini terus untuk mencari terkait pembelajaran atau model pembelajarannya kita bisa menggunakan fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan nah ini fitur yang sangat apa ya arat sekali dengan keprofesian guru kenapa? karena di sini guru-guru dikembangkan untuk menjadi lebih bagus lagi lebih apa ya kompenten lagi dan salah satunya ini program pembatik ini ini merupakan salah satu program yang ada di pengembangan keprofesian berkelanjutan nah itu kalau Bapak Ibu ingin mengisi blognya dengan konten tapi kalau Bapak Ibu ingin mengisinya tentang perjalanan di rumah belajar juga ada yang namanya peta budaya jadi di sana ada gambar map kayak gitu terus di dalamnya ada budaya-budaya yang bisa kita jelajahi jadi sebelum kita langsung pergi keluar atau langsung ke tempatnya kita bisa cek dulu di peta budaya ini ada budaya apa sih yang ada di daerah-daerah tertentu kayak gitu nah itu hanya sekedar penjelasannya sedikit kita cek ya nah ini kalau BSE kita sudah kenal dari dulu jadi mungkin ada SMP SD sampai Pak Ud dan Pak Ud itu banyak sekali materinya itu menarik-menarik lucu-lucu kayak gitu terus ada SMK juga saya skip saja ya untuk ini karena kita sudah sering berhubungan dengan BSE nah ini Edo Game jadi disini ada banyak sekali permainan permainannya bisa tentang bahasa bisa tentang apa hitungan kayak gitu bisa tentang IPA juga nanti kita coba simulasikan ya nah kalau ini tentang peta budaya kayak gitu jadi nanti kita klik map mana yang mungkin kita tuju baru nanti langsung keluar tentang tempat bersejarahnya kebudayaannya adat-istiadatnya seperti apa kayak gitu ini cocok banget nih buat para guru-guru IPS jadi langsung ter apa ya bersatu dalam satu website yaitu peta budaya nah ini kita lihat ya bagaimana aslinya dari rumah belajar ini oke sebentar seperti yang tadi Bu Widya share dan untuk dapetannya pun Bapak-Ibu ini sangat gampang kurang sekali jadi kalau misalkan kita mau login ya login saja tapi kalau misalkan belum punya akun ini masih loading ya sebentar nah kalau misalkan Bapak-Ibu sudah punya akun silakan dimasukkan di akunnya tapi kalau tidak Bapak-Ibu tinggal pakai akun Google jadi sangat cepat jadi kalau misalkan sudah punya akun Google tinggal klik Google-nya langsung nyambung ke email Bapak-Ibu jadi sangat mudah untuk daftarnya nggak susah-susah udah mudah gratis juga ya Bu Widya oke kita lihat fitur tentang fitur pendukung di rumah belajar ini masih ada oke Bu Yada terima kasih sebentar nah oke sepertinya ada yang banyak ngechat nih oke silakan isi daftar hadirnya Bapak-Ibu ya nanti kita akan memberikan door price berdasarkan daftar hadir dan penanya oke untuk fitur pendukung kita bisa lihat disini klik selengkapnya nah ini ini tentang fitur-fiturnya nah yang akan saya soroti boleh nih tentang peta budaya jadi misalkan ini Jawa Barat dan DKI nih mau tahu nih apa ya kebudayaan-kebudayaan yang ada disana kayak gitu nanti kita tinggal klik nah ini Jawa Barat kita klik oke sepertinya bermasalah di saya Bu Widya ini kayaknya loading banget gak apa-apa ya iya gak apa-apa Bu Ika oke oke kita reload saja dulu nah ini sudah mulai kita lihat di Jawa Barat ada apa aja sih gitu nah ini ada situs Gunung Padang nih saya baru tahu nih ada Gunung Padang situs Gunung Padang di Jawa Barat kalau gue Jepang kita sudah kenal banget ya nah ini seperti ini jadi ini kayaknya cocok banget untuk guru-guru IPS kayak gitu materi apa ya kira-kira ya kalau IPS kayak gini tentang kebudayaan ada gak ya oke ini kalau misalkan tentang peta budaya nah kalau tentang Edu Game kita lihat ini juga bisa dipakai untuk anak-anak SD jadi mungkin Bapak Ibu punya apa ya anaknya yang masih SD ini mudah digunakan kok dan sangat mengedukasi sebagai contoh saya pakai yang apa ya yang tentang nah ini kayak menata bola terus mengumpulkan telur jadi sederhana-sederhana dan ini banyak digunakan di Pak U SD dan untuk SMP-nya mungkin kita pakai yang Bahasa Indonesia mana ya bentar atau kita pakai yang sudah aja yang ini ya kita mulai yang ini aja jadi simple-simple tapi mengedukasi jadi kita tidak usah download-download yang dari handphone terus anak-anak tidak lama di handphone tapi kita bisa pakai di sini nah kita lihat kita maju dulu gerakan maju nah di atas itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan nah kita gerak di sini ada 8 tambah 7 nah 8 tambah 7 berapa ya misalnya kita jawab ini 15 kayak gitu terus ditembak nanti hancur kayak gitu nanti maju lagi kita bajukan lagi sangat menarik sekali ini ya Bu Ika iya jadi banyak lah ini bisa dicoba semuanya ada yang Bahasa Indonesia ada yang IPA juga gitu jadi sangat menarik gak boring anak-anak belajarnya ya ya betul atau ini bisa dijadikan sebagai apa ya icebreaking mungkin kalau kita lagi belajar Bu Widya ya betul sekali Bu Ika biar gak bosan anak-anak ya iya betul nah ini kalau misalkan salah gimana nih saya jawab salah nih pera-peranya gak tau ketika salah ini gak bisa ketembak gitu jadi dia gak bisa maju oke itu tentang Edu Game mungkin itu saja ya hari ini Bu Widya oh iya tentang fitur pendukung dari rumah belajar ya itu adalah mengenai fitur pendukung pada rumah belajar Bapak Ibu ini ada pertanyaan Bu Ika di kolom chat saya bacakan ya pertanyaannya dari Ibu atau Bapak Nita Takoswara masih lagi berarti lagi sekali ya akun di rumah belajar ada pilihan umum siswa guru apa perbedaannya apakah ada perbedaan batasan akses atau konten akun siswa dengan guru ya silahkan Bu Ika bisa dijawab oke terima kasih Pak Tata sudah bertanya mungkin sejauh ini saya juga belum mencoba sebagai siswa dan sebagai baru hanya mencoba sebagai guru paling untuk perbedaannya di segi ini apa program profesi pengembangan guru atau PKB yang tadi ya program keprofesian guru berkelanjutan itu hanya bisa diakses oleh guru kenapa karena harus ada NUPTK harus ada apalagi jabatan seperti itu jadi siswa tidak bisa mengakses fitur tambahan tentang program berkelanjutan untuk guru kayak gitu sisanya bisa sama kelas maya juga kelas maya nanti kalau misalkan guru menggunakan kelas maya itu nanti bisa membuat kelas tapi kalau siswa itu tidak bisa membuat kelas jadi hanya diundang sebagai siswanya itu saja mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya ya terima kasih Bu Ika kemudian ini ada yang raise hand Ibu Rati Novianti silahkan Ibu bisa bertanya Bu Rati silahkan atau mungkin ini tertekan punya tidak sengaja begitu ya oke Bu Rati apakah ada pertanyaan oke Bu Hidya sejauh ini Bu Hidya sudah pakai apa saja nih selama ini di rumah belajar saya seringnya itu pakai sumber belajar Bu Ika oke nah kemudian kemarin tuh untuk materi fotosintesis baru aja pakai laboratorium maya Bu Ika jadi nanti respon anaknya seperti apa Bu Hidya apabila sangat senang sekali karena jadinya videonya sangat menarik untuk belajar yang berkata dengan warpoin yang kita bukan ibu ini sangat lebih interaktif kalau kita akan rumah belajar seperti itu kalau Bu Ika bagaimana Bu sejauh ini saya karena saya saya ambil video dan saya share di apa kelas online di sekolah seperti itu Bu Hidya tapi tapi rencananya besok saya mau pakai kelas maya lab maya untuk jaringan tumbuhan karena kan sekarang lagi pandemi kita gak mungkin praktek kita gak mungkin bawa mikroskop anak-anak juga gak punya mikroskop nah pas saya cek di lab maya itu ada jaringan tumbuhan disana ada bagian-bagian tumbuhannya sampai ke jaringan jaringannya jadi insya Allah saya pakai itu iya betul sekali Bu Ika sangat bagus sekali untuk menunjang kita guru Ipa yang belum bisa praktikum di live beneran mungkin ada pertanyaan lagi oh ini ada pertanyaan Ibu Ika dari Pak Rory Ariwandi pembuatan akun di rumah belajar ribet gak sih oke wah ini kayaknya udah semangat mau nyoba ya oke saya contohkan ya Pak Rory saya contohkan ini gampang insya Allah nah kita ke belajar.kemedicbook.id jadi mungkin Pak Rory mau siap buat vlog yang menarik dari Mr. Klik mau upload ke rumah belajar oke nanti karena disini tidak ada pilihan untuk daftar kita klik login saja kalau misalkan Bapak Ibu ingin daftar yang ribet ada yang ribet juga tapi kalau misalkan yang sulit yang mudah bisa juga nah kita pakai akun untuk pertama kali mungkin ya nah kalau untuk pertama kali ini kalau misalkan saya mau pengen lengkap datanya bisa pakai sebagai umum jadi ini pakai ini tapi kalau mau sebagai guru Bapak Ibu nanti masukkan NUPTK nah tapi mungkin ada beberapa guru yang belum punya NUPTK berarti daftarnya sebagai umum saja nah kalau lihat disini ini cukup simpel ya tinggal isi aja nicknya terus nama depan email kata Sandi dan konfirmasi Sandi udah itu daftar aja sudah aja jadi gampang kayak gitu nah mungkin nanti boleh dicoba ya untuk daftar ya Bu Ika nanti kalau ada daftar bisa langsung lock in nah kalau misalnya kita coba pakai akun Google bisa nggak sih daripada ngetik nick gitu kita cobain ya misal kita pilih mungkin akun mana yang akan kita masukkan nah ini udah banyak banget mungkin saya pakai sebagai ini nah nanti akan masuk ke link rumah belajarnya itu saja mungkin Bu Widya Pak Rory sudah cukup mungkin ya jadi insya Allah tidak ribet nah nanti tampilannya hampir sama dengan ketika awal begitu baik terima kasih Bu Ika itu saja mungkin Bu Widya ini sudah pukul 8 lewat 10 bagaimana Bu Ika masih kita buka sesi pertanyaan kita tunggu dalam hitungan mungkin ya atau oke oke dua tiga sepertinya Alhamdulillah pemamparan dari klik Bu Ika ini sudah membuat ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin bisa langsung mempraktekkan untuk membuat vlog di kehidupan sehari-hari atau membuat vlog untuk pembelajaran anak-anaknya untuk mengajar serta langsung bisa di upload di rumah belajar atau bisa langsung mengulik rumah belajar itu ada apa saja ya Mr. Klik Mr. Klik bagaimana Bu Ika kita mau ada dollar price oke boleh mungkin mau bertanya atau gimana Bu Ida kita ambil satu dari pertanyaan terbaik aja tadi ya oke silahkan atau Mr. Klik mungkin bisa memilih memilih ini penanyanya penanyaan terbaik penanyaan terbaik jangan Pak Rory kenapa dengan Pak Rory Pak ini Pak Tata aku suara aja dari tadi memang pertanyaannya sangat tentunya memberikan penjelasan buat rekan-rekan di situ ketika para tanya pasti ada jawaban jawaban yang memberikan panduan nantinya ketika membuka ruang belajar itu yang oke keren selamat ya Pak Tata selamat untuk Pak Tata tako suara boleh nanti mengirimkan nomor handphonenya kita akan kirim door price lewat handphone oke handphone ya kan oke gimana Bu Ika satu lagi kah silahkan kita cek dari absen aja mungkin ya oke silahkan Bu Ika cek absennya silahkan mengecek siapa yang pertama kali mengisi absen mungkin itu ya oke sentai terima kasih Oke, saya share screen ya. Siapa sih orang pertama yang mengisi upshare? Kita lihat. Oke, kita lihat siapa dia. Oke, Herni Pompiarni. Oke, selamat Bu Herni. Selamat Bu Herni. Ini ternyata guru-guru semua nih. Menang-menang siap Mika, Pak Tata, dan Bu Herni. Oke. Ini Pak Tata dan Bu Herni ini ternyata guru IPA, jadi koleganya saya di sekolah, Bu. Mantap. Nanti berarti bisa langsung menghubungi Bu Ika. Oke, siap-siap. Oke, mungkin itu saja ya, Mr. Klik. Ada closing statement buat guru-guru nih? Gimana? Komantik semangat mungkin untuk guru-guru. Baik-baik, Bapak-Ibu guru. Tentunya, beberapa siswa sudah mendapatkan kuota belajar. Bisa dimanfaatkan untuk beberapa website saja. Dan tentunya salah satunya adalah rumah belajar. Apabila Bapak-Ibu guru... Belum semua, Pak Klik. Belum semua. Belum semua, enggak apa-apa. Tapi yang... Tergantung amal dan ibadah. Tergantung amal dan ibadah yang mendapatkan. Masuk, masuk. Semarang belum, Pak Klik. Semarang. Jakarta sih sudah. Emang. Itu Bapak-Ibu bisa manfaatkan salah satu fitur di rumah belajar, yaitu sumber belajar. Ataupun misalnya Bapak-Ibu, biasa produksi video dan diakses menggunakan YouTube, tentunya tidak bisa. Bisa Bapak-Ibu daftarkan sebagai guru. Tadi bedanya tentunya ketika daftar sebagai guru, dulu kita bisa menjadi kontributor untuk mengisi video pembelajaran di rumah belajar. Karena semakin banyak konten, itu akan mempermudah kita untuk memberikan materi kepada peserta. Intinya dengan meningkatkan kompetensi itu adalah untuk memberikan pelayanan yang terima. Mungkin itu saja. Semoga nanti rekan-rekan, semangat membuat video pembelajaran, tidak hanya vlog, tapi video pembelajaran, dan bisa untuk dikontribusikan. Mungkin seperti itu. Cukup. Terima kasih. Mantap Pak Lik. Mantap sekali ya. Dari Pak Lik. Biar kita tetap semangat ya Bapak-Ibu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa di seluruh Indonesia ini. Ya, Bu Ika. Halo Bu Ika. Ya, Bu Widya. Ya. Bagaimana Bu Ika? Itu adalah tadi semangat dari Pak Lik untuk kita semua. dan kami harapkan Bapak-Ibu yang belum pernah membuka portal rumah belajar sudah bisa menguliknya ya, karena sangat bermanfaat sekali itu. Dan mencoba untuk menerapkan vlog tips and trick membuat vlog tadi yang sudah dikembangkan oleh Mr. Klik. Eh, betul-betul. Pak Wahyu ada penonton, Pak Wahyu. Pak Wahyu, oke. Sebenarnya Pak Wahyu standby terus nih. Oke. Insya Allah rumah belajar ini sangat bermanfaat. Jadi, mari kita boomingkan rumah belajar ini supaya apa. karena ini apa ya, aplikasi untuk pembelajaran. Untuk dunia pendidikan. Jadi, Kemedik Mood sudah menyediakan ini, ya kita manfaatkan sebaik mungkin. Pilih salah satu fitur mungkin yang bisa Bapak-Ibu manfaatkan, yang sangat cocok untuk Bapak-Ibu. Karena mungkin tidak semua bisa dipakai, tapi saya yakin ada satu sampai dua fitur yang bisa digunakan. Oke, dua fitur ya. Ini senda banget. App-nya susah nih. Dua fitur. Oke. Oke, itu saja Bu Widya ya. Baik, oke. Mari kita tutup ya, Bu Ika. Ya. Untuk sesi webinar kali ini. Semoga ke depannya kita akan terus ada sharing-sharing berikutnya. Ya. Ada jadwal-jadwal berikut dari Mr. Click ya, kita nantikan. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak-Ibu malam ini. Semoga dapat menambah semangat Bapak-Ibu untuk eksplor lagi dan meningkatkan kompetensi Bapak-Ibu. Dan bagi kita juga ya, Bu Ika ya. Kita juga terpaksa lagi semangatnya. Silahkan, Bu Ika. Mari kita tutup untuk webinar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Ibu. Terima kasih. Selamat malam, Bapak-Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bapak-Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Satu-sama. Terima kasih, Pak Rory. Pak Rory. Satu-sama. Satu-sama, ilmunya. Mantap, mantap. Oke, sama-sama. Ini kenapa yang ada dikasih. Sedikit sekali nih, teman kita yang kemarin pada nunggul. Kok baru ngomong? Terima kasih, Pak Panji. Pak Panji, mukanya nggak kelihatan. Jangan disapa, Bu. Tidak ada mukanya. Kok nggak dipoto ini? Nggak ada fotonya? Sesi foto? Kalau udah malam susah, Pak. Yang cantik cuma sebagian. Sudah pada berdaster ya? Pak Klik, sudah di-off? Oh iya, jangan lupa ya, Bapak-Ibu. Besok ada acara Monas. Aplikasi yang bagus? Ya, Google Earth. Sekilas kita lihat, sebagian besar dari bumi berwarna biru. Ini adalah air. Apakah dalam keadaan terbalik, seseorang dapat menelan dan mencerna makanan? It's menstruasi. Apa itu menstruasi? Kembali bersama Mr. Klik, Duta Rumah Belajar Jawa Tengah. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Sahabat akan belajar tentang sumber LB. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati